Baik, kali ini kita akan coba belajar menggunakan mouse navigation ya. Jadi untuk melakukan proses navigasi terhadap model yang sedang kita kerjakan ya. Jadi kita bisa melakukan proses rotate, zoom, dan seterusnya ya. Ini layarnya saya nonaktifkan saja. Kita bisa klik open. Dan di visi itu ada beberapa sampel file yang bisa kita buka. Bisa masuk ke directory ini ya. Di bagian sampel ada bagian cat. Lalu di bagian cat kita bisa klik explode ya. Lalu open. Sebelum open kita lihat di sini visi support untuk membuka beberapa tipe file dari software lain ya. Kita bisa lihat di sini listnya sangat banyak sekali. Ada banyak ya. Bisa dilihat di sini, dibaca saja. Ya, balik lagi ke sini. Kita bisa klik explode lalu open. Ya, ini oke saja. Oke, baik. Jadi di visi untuk melakukan mouse navigation. Yang pertama kita bisa melakukan proses zoom ya. Scrollnya didorong saja. Atau ditarik seperti ini. Bisa dorong, ditarik ya. Jadi kalau kita ingin zoom ke area tertentu, misalnya ke area sub ini. Kita tinggal zoom saja. Kita tarik seperti ini. Ya, dan dorong. Lalu untuk rotate kita bisa... Ini kita zoom dulu ke tengah. Kita bisa klik tahan scroll yang ada pada mouse. Seperti ini. Ya, kita bisa klik tahan scroll yang ada pada mouse. Lalu kita geser. Ya, lalu untuk pan kita bisa tahan tombol shift. Lalu tahan scroll pada mouse. Ya, jadi ini kita bisa geser atau kita pan. Ya. Jadi yang pertama ada zoom. Lalu ada rotate. Dan juga ada pan. Ya. Nah, di visi kita memiliki fitur yang namanya fast context menu. Di mana kita bisa klik tahan. Sorry. Kita bisa klik tahan, dorong keluar. Ya, jadi harus klik tahan, dorong keluar. Jangan di klik tahan saja. Klik tahan, dorong ke bawah. Ya, jadi harus langsung diarahkan ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Ya, jadi kalau klik tahan, kita langsung arahkan ke bawah misalnya. Ini jadi isometric view. Ya, jadi kalau klik tahan, kita arahkan ke atas. Ini namanya include all. Ya. Nah, tools yang tadi saya munculkan di sini namanya fast context menu. Ya. Jadi di fast context menu ini, kalau kita lihat di sini pilihannya ada empat ya. Ada include all, ada isometric, ya. Dan juga ada tool di sebelah kiri ini berkaitan dengan atribut. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Yang ingin saya invokan juga berkaitan dengan fast context menu ini, kita bisa atur di bagian system. Lalu di bagian right hand menu, kita bisa masuk ke fast context menu. Lalu misalnya kita mau masuk ke bagian modeling, ya. Atau untuk memasukkan feature tertentu. Kita lihat di sini kan sudah penuh, ya. Sudah ada empat tools. Kita bisa ganti menjadi 8 atau 16. Ya, seandainya kita ingin buat feature. Atau kita misalnya ingin membuat shortcut, ya. Jadi bisa dengan cara seperti ini juga, membuat shortcut, contoh. Misalnya untuk cuboid, kita bisa set di... Misalnya saya 8 command aja, saya bisa set di nomor 7. Kalau saya ingin hilangkan kembali, bisa kita klik kanan di sini, remove command, ya. Kita kembalikan saja di 4, lalu OK. Nah, di sini juga ada feature yang berkaitan dengan display, ya. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai head up display. Oke, kita lihat di sini ada feature transparan. Feature transparan ini, bila kita ingin melihat bagian dalam dari sebuah benda, misalnya kita tidak ingin potong atau kita tidak ingin hilangkan bendanya, kita bisa menggunakan transparan. Ya, tapi misalnya kita tahu nih, ada sebuah benda di sini plat, ya. Bagian atas, ingin saya buat transparan. Caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan change attribute, atau bisa klik kanan, change attribute, lalu kita pilih platnya. Nah, ini di bagian bawah sini, kita bisa atur transparansinya, ya. Misalnya kita arahkan ke tengah. Kalau sudah bisa klik kanan di sini, klik kanan lagi. Kita lihat, plat yang di atas menjadi transparan. Kalau ingin kita kembalikan, kita bisa masuk ke growth setting, ya. Atau juga kita bisa menghilangkan, ya. Dari tampilan dengan cara remove from visible entities, seperti ini. Lalu kita bisa munculkan lagi, ya. Kita klik lagi, seperti ini, ya. Jadi ada beberapa cara yang berkaitan dengan display untuk melihat bagian dalam dari sebuah benda. Atau kita juga bisa menggunakan section, ya. Jadi di sini ada pilihan dynamic section di bawah analisis. Kita lihat di sini, kita bisa atur arahnya. Kita bisa tarik, seperti ini. Ya, untuk melihat bagian dalamnya seperti apa. Oke, atau kita bisa lihat di bagian atas, ya. Bagian samping, seperti ini. Ya, ini bisa kita atur. Oke, jadi itu adalah berkaitan dengan mouse navigation, ya. Yang ada di physical cam. Ada beberapa tambahan berkaitan dengan tampilan. Supaya kita bisa menavigasi model kita dengan baik. Bisa melihat apa yang perlu kita lihat menggunakan beberapa tools yang ada di visit tadi, ya.